Dari Mas Fahmi untuk drive di Mayangisari, mencoba kipa espada yang ultimate, bagaimana kesannya Mas Fahmi? Nyaman gara-gara dia pernah naik metri. Saya enggak pesan, enggak pernah naik metri. Bukan enggak pernah sih, jarang ya, setelah naik metri, ya apa ya, lebih mudah, santai, lebih santai, untuk gajinya, untuk gasnya gimana? Ntar belum enggak, enggak. Itu krem-remnya juga gimana disannya? Kalau kremnya pakem. Kremnya pakem ya? Sudah pake ABS, jadi keamanannya kan lebih berjaga. Ini meskipun tanjakan pun, Buat tetap di sini. Buat Mas. Mungkin kalau untuk tanjakan, Karena dia kan... Kalau mentik, ya. Biobisnya kan lebih panjang, Mas. Jadi penggeraknya kan roda depan. Jadi memungkinkan kita kalau untuk naik gunung, Yang di depan ini kan yang bergerak, bukan di belakang. Untuk seumpama dalam keadaan posisi pan belakang itu, Masuk ya kan ke selokan atau apa, Yang menggerakkan yang roda depan. Jadi kan enak tinggal meluncur aja. Itu keistimewanya. Bikin nyari dulu posisi untuk keamanannya. Agak kurang bagus ya. Ya merasakan suspensinya. Ini kebetulan kalau suspensinya ini, Sudah pakai gunanya. Ivo Ledger 10. Jadi kalau lebih muat lebih banyak, Itu malah lebih enak. Di semua tipe sama ya? Sama. Cuma yang membedakan kan sama variasi aja. Variasi aja ya. Termasuk. Kalau suspensinya sama. Eh gini sama ya. Sama. Sama. Tipe pencipti sama yang ini. Dan sama. Ini biarlah. Ini gimana? Ini yang kena. Ini yang kena. Ini adalah medan yang makin kuat. Ini ada pendukernya. Ini dimana. 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 Sampai jumpa.